Doa pagi, Tuhan Yesus, kuserahkan seluruh beban hidupku pada kuasamu, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, puji syukur kuaturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang kuterima pada hari baru ini. Aku bersyukur atas kesempatan baru untuk mewujudkan keinginanku. Tuhan Yesus, sudilah engkau meringankan beban hidup yang tengah kusangga saat ini. Tuhan Yesus, engkau mengetahui segala sisi kehidupanku. Engkau tahu beban hidup yang kini tengah menindihku. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku menerima realitas ini sebagaimana adanya. Jangan sampai beban hidup membuat semangatku terkulai. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh beban hidupku pada kuasamu. Tuhan Yesus, semoga nubuat Nabi Yesaya meneguhkan aku. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Tuhan Yesus, ku mohon tutuplah mulutku, agar tidak melontarkan keluhan akibat beban hidup yang terasa berat. Ajarilah aku, bahwa dibalik beban hidup yang harus kusangga, ada pelajaran hidup yang bermakna bagiku. Tuhan Yesus, sang sumber kuasa, kiranya beban hidup yang mendera, justru menempa kepribadianku menjadi kuat dan tangguh. Tuhan Yesus, beban hidup yang kusangga ini, tidak akan mencelakakan aku. Nabi Yesaya mengungkapkan. Sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, berkenanlah engkau menopang aku dalam mengusung beban hidupku. Semoga seiring bergulirnya waktu, aku kian bijak menikapi setiap beban hidup yang harus kusangga. Semoga segala beban hidup dapat kusangga dengan ringan dalam kuasamu. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh beban hidupku kepadamu, karena ku tahu, di dalam engkau, aku akan sanggup memikul beban hidupku, karena engkau berkenan meringankannya. Engkau akan meringankan beban hidup bagi orang yang setia dan percaya padamu. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, aku serahkan beban hidupku pada kuasamu. Ku tahu engkau tidak akan meninggalkan aku, sebagaimana ungkap Nabi Daud. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan Yesus, berkatilah segala upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini, kiranya aku bisa menanggung beban hidupku tidak dengan bersungut-sungut. Dan semoga, dengan menyanggap beban hidup sehari-hari, aku menjadi pribadi yang tahu bersyukur karena pertolonganmu yang senantiasa terulur tepat pada waktunya. Ia Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung kerja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan putra, dan roh kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, untuk bekal perciarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapak, dan putra, dan roh kudus. Amin. Salam dan doa, Dustinus Juwadi, F.I.C. Sampai jumpa di video selanjutnya.